Intro Back with us, untuk menu berikutnya merupakan appetizers yang pasti disukai oleh semua orang termasuk food baris. Penasaran? Appetizer pertama Chef Harjo akan memasakkan tomero seafood soup. Berikut tayangannya. Intro Sekarang kita memasakkan hidangan berikutnya. Berikutnya adalah hidangan tomato seafood soup. Bahannya ada ini tomat yang sudah di blender, kemudian tomato paste, kemudian ada bawang bombe, bawang putih, kemudian rosemary, parsley, kemudian seasoning, kemudian ada bawang bombay, seledri, daun bawang, dan daun dill. Kemudian kita sediakan seafood, apapun yang tersedia. Di sekitar Anda ada squid atau calamari, udang, salmon atau ikan yang lain, scallop, dan kerang. Kemudian kita mulai langkah pertama, kita masukkan minyak, kemudian kita masukkan jitables, masukkan garlic, bawang, herbs, kemudian kembali diaduk, kemudian kita masukkan tomato paste, agar supaya warnanya bagus. Kita masukkan tomato yang sudah disincang. Kita tunggu sampai wangi, dan kita masukkan air. Kemudian kita tunggu sampai mendidih, dan kita blender. Ini adalah tomato soup yang sudah kita blender. Hasilnya seperti ini, kemudian dalam blender tidak perlu terlalu halus, dan sedikit kasar rustik seperti ini, menghasilkan tekstur yang bagus. Kemudian langkah berikutnya, akan masak seafood-nya. Kita panaskan olive oil. Olive oil adalah minyak yang sehat. Kemudian sampai panas, dan kita masukkan muscle. Kemudian kita masukkan ikan yang lain. Kita masukkan squid, udang, dan kemudian kita campurkan tomato soup. Tidak perlu terlalu lama. Kira-kira 3 menit sudah siap untuk dihidangkan, dan sebelum dihidangkan, di cek rasa dan kekentalan soup tersebut. Baiklah, sekarang kita sudah siap untuk menghidangkan seafood soup. Kita susun seafood di dalam piring, di atas piring. Kemudian kita taburkan, harus di atasnya. Baiklah, sekarang kita sudah siap untuk menikmati tomato soup food soup, dan dihidangkan dengan garlic, bread, dan aioli. Untuk sajian berikutnya, cemilan enak yang bisa menemani waktu nongkrong food baris bersama teman-teman. Ini dia, fried egg on tortilla refried tomato sauce. Sekarang saya akan memasak hidangan yang kedua, yaitu fried egg. Di atas tortilla, fried bean, vegetables, cheese, dan avocado dan tomato salsa. Sekarang kita mulai. Pertama, kita panaskan dulu pan-nya. Kita berikan clarified butter, ataupun olive oil. Juga boleh. Kemudian kita masukkan fried egg. Kita masukkan egg. Sambil menunggu, kita persiapkan tortilla-nya. Ini tortilla corn ya. Tortilla corn. Kemudian kita oleskan refried bean. Ini semacam bean paste ya. Salurnya sudah siap. Jangan terlalu matang, karena nanti akan kita bake. Kemudian kita masak paprikanya. Paprikanya. Selesai. Dan kita arrange di atas tortilla. Kemudian saya taburi mozzarella cheese. Kemudian chili flakes. Dan kita arrange fried egg di atasnya. Kita tambahkan beberapa paprika. Dan kemudian sekarang saya bake selama 3 menit. Kemudian kita prepare untuk dish up. Kita sajikan dengan sour cream. Kemudian dengan avocado salsa. Avocado salsa terbuat dari avocado, lime juice, red chili, dipotong kecil-kecil dice. Kemudian daun coriander, black pepper, dan garam. Kita pindahkan. Kita pindahkan. Kemudian kita sajikan. Sajikan. Dan kita garnish. Kita hias. Dengan avokado. Dan tomato salsa. Let's eat. Let's eat. Now fried egg and tortilla siap untuk dinikmati. Stick around Because we definitely still have So much things to share Only on Show Your Taste Because we only serve the best